Pelapor dalam kasus sengketa harta warisan, Stefani Sugianto membantah tudingan dirinya sebagai anak durhaka usai melaporkan ibu kandungnya sendiri ke polisi. Dalam isu yang beredar, Stefani melaporkan ibu kandungnya, Kusumayati ke Polda Jawa Barat karena meminta warisan sebesar 500 miliar rupiah dan emas 50 kilogram. Dirinya melaporkan ibu serta dua saudara kandungnya yakni Dandi Sugianto dan Verline Sugianto serta pihak notaris atas dugaan pemalsuan tanda tangannya dalam surat keterangan waris, SKW, harta mendiang ayahnya yang meninggal pada tahun 2012 silam. Hal itu, kata dia, semata-mata demi mempertahankan hak-haknya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum sang ayah, bernama Sugianto. Saat ini nama Stefani telah dicoret sebagai ahli waris dari harta mendiang sang ayah, termasuk dalam kepemilikan saham di perusahaan mendiang ayahnya tersebut. Dalam klarifikasi yang disampaikan, Stefani menyebut ibu dan saudaranya menghapus namanya dari ahli waris karena dianggap tak pernah berkontribusi dalam perusahaan milik mendiang sang ayah. Padahal, ia menuturkan memang tidak pernah diperbolehkan untuk ikut andil bergabung dalam perusahaan yang dimiliki mendiang almarhum ayahnya. Dalam hal ini, Stefani mempertanyakan terkait hak dari ahli waris, yang seharusnya memang dia dapatkan dari peninggalan almarhum sang ayah. Kasus sengketa ibu dan anak kandung terkait harta warisan ini berakhir di Pengadilan Negeri, PN, Karawang. Terdakwa Kusumayati sebagai ibu duduk di kursi pesakitan setelah dilaporkan anaknya dalam perkara pemalsuan surat pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, selasa 11 Juni 2024. Dalam dengan pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Karawang, Karina Tri Agustina menyebut sekitar Februari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kantor Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat. Dalam dengan pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Karawang, Karina Tri Agustina menyebut sekitar Februari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kantor Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat. Surat itu dipergunakan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga mendatangkan suatu kerugian dari perbuatan tersebut. Karina menjelaskan, awalnya terdakwa Kusumayati menikah dengan Sugianto dan dikaruniai empat orang anak yaitu Hendi Utomo, Almarhum, Dandi Sugianto, Stephani Sugianto dan Ferline Sugianto. Setelah Sugianto meninggal, terdakwa Kusumayati membuat surat keterangan waris SKW di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Dalam surat SKW tersebut tanda tangan salah seorang anaknya yaitu Stephani Sugianto dipalsukan oleh terdakwa dengan cara ditandatangani sendiri oleh terdakwa tanpa persetujuan anaknya. Kemudian keterangan waris yang dipalsukan tanda tangannya itu digunakan untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, luar biasa PT. Ekspedisi Muatan Kapal Laut di Majaya Mostika.